Lesti Kejora Kabar dilaporkannya Dewi Persik oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora atas bugaan kasus bulian, membuat salah satu pesohor musik roncong Indonesia. Heti Kusendang mengungkapkan rasa khawatirnya dan rasa was-was, itu disampaikan oleh Heti Kusendang melalui komentar yang diunggah terbaru oleh Lesti Kejora. Dalam unggahannya itu Lesti Kejora memperlihatkan momen saat ia sedang bersama dengan sejumlah artis wanita top tanah air, selain Lesti Kejora disitu ada Soema Kirking hingga Inul Daratista, dan beberapa nama hebat lainnya. Diketahui unggahan ini pun mendapatkan tanggapan berisi komentar dari para artis yang ada di dalam foto itu, namun, terselit juga komentar rasa khawatir dari Heti Kusendang. Lantas bagaimana pembelaan dari Heti Kusendang kepada Lesti Kejora? Berikut ulasannya. Dalam update kali ini, ajang pencarian bakat Dandut Akademi 6 telah dimulai, digelar pada tanggal 13 Desember tahun 2023. Dalam ajang ini, Lesti Kejora kembali dipercaya untuk menduduki kursi juri. Namun, dalam konteks yang sama Dewi Persik juga menjadi bagian dari Dandut Akademi 6 memberikan pesan yang menarik kepada perhatian publik. Ia telah mengingatkan agar semua peserta tidak menjadi orang yang kacang lupa kulitnya. Perjalanan mereka menjuaran sebagai penyanyi dan luk enaknya tetap profesional. Dalam arti, kita jangan sampai kacang lupa kulitnya. Kita berada di mana? Kita bisa seperti ini karena siapa? Ujar Dewi Persik. Dewi Persik kemudian menyinggung tentang sifat manusia yang cenderung. Lupa asal usul mereka, ketika mencapai puncak ketenaran dan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Namanya manusia. Ketika kita berada di titik yang tinggi, tawaran kemana-mana kadang suka lupa kalau kita itu lahir dari mana gitu, tapi dari sini kita belajar. Oh iya aku lahir dari sini dan banyak belajar agar tidak ketinggalan dimble apapun itu jelasnya. Hal inilah yang memicu reaksi dari Hetikus Endang untuk dari Rizad Dewi Persik oleh Risti Bilar dan Lesti Kejora atas dugaan kasus bulian yang membuat nama baik mereka tercemar. Salah satu ya pesohor musik keroncong Indonesia yang memberikan pembelaan kepada Les Kejora, Hetikus Endang mengungkapkan rasa kekhawatirannya, rasa was-was yang telah disampaikan oleh Hetikus Endang ini, melalui komentar yang telah diunggahnya terbaru di halaman Instagram dalam unggahan terbarunya itu. Lesti Kejora telah memperlihatkan momen bersama sejumlah artis wanita top tanah air. Selain Lesti Kejora di dalam foto itu ada Kirking Inul Daratista, Dewi Persik hingga beberapa nama hebat lainnya. Dewi Persik langsung mengamuk ketika salah satu peserta di Akademi 6 memuji Lesti Kejora saat tampil di babak audisi tersebut. Terlihat wajah Dewi Persik sedikit cemberut, kala peserta itu mengatakan dirinya ingin jadi penyanyi dangdut seperti Lesti Kejora. Ajang pencarian bakat dangdut yang dinantikan di Aca di 6 telah kembali hadir dengan kejutan besar. Dan formasi juri terbaru penuh bintang dan talenta. Inilah deretan juri terbaru yang siap menyemar panggung di Akademi 6 saat Soima pertama-tama. Kita tidak bisa melewatkan kehadiran Soima seorang juri yang telah membuktikan konsistensinya dalam memberikan penilaian yang tajam. Dan berimbang di berbagai ajang dangdut di Indosiar. Kehadirannya selalu dinantikan sebagai penilaian yang otentik dan berpengalaman. Lesti Kejora juara dangdut Aca Demi 1 kini tidak hanya meraih kesuksesan sebagai penyanyi, tetapi juga tampil sebagai juri antusiasme dari penggemar setianya. Dan keberhasilannya di panggung dangdut memberikan dimensi baru pada panel juri di Akademi 6.